Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ala sayyidina muhammad Khutbah Jum'at tanpa solawat Langsung saja kita fokus ke khutbah Jum'at hubungannya dengan solawat Dari 4 madhab Kita lihat yang pertama yaitu madhab Hanafiah Saya ambil dari mausu'ah al-fiqh al-islami wa qodoya mu'asiroh Karya Dr. Wahba Zuhaili Kita lihat yang pertama yaitu madhab Hanafiah Itu ada dikatakan disini Jadi dimulai sebelum khutbah Yang kedua Itu dengan ta'awud siron Kemudian dengan membaca atau memuji kepada Allah Kemudian Kemudian dengan dua syahadat Nah jadi kalau di madhab Hanafiah Secara umum khutbah itu boleh Itu dengan tahmid saja Atau ya atau bukan dan Tahlil saja Atau tasbih saja Kalau tahmid berarti Alhamdulillah Boleh Tahlil boleh Tasbih Tahlil itu la ilaha illallah Tasbih subhanallah Boleh Itu menurut Imam Abu Hanifah Ma'alka rohah Tapi itu makruh Menurut beliau Ya Tapi boleh Gitu loh Boleh Tetapi kalau kita lihat Di madhab Hanafi Justru malah di khutbah kedua Ya Mengisyaratkan Ya Itu Adanya Ta'awud A'awud Bila syaitan rojim Kemudian Alhamdulillah Rabbil alamin Ya kan Dan Syahadat Ashadu ala ilah Allah Syahadu ala rasulullah Kemudian Wassalatu ala nabi Dan shalawat kepada Nabi Sallallahu alaihi salam Nah tapi Sini tidak disebutkan Apakah Ini urut-urutan saja Jadi urut-urutan saja Meskipun di madhab Hanafi Itu Alal akol Paling sedikit Itu tadi Tahmid Tahlil Dan tasbih Itu sudah sah Khutbahnya Tapi Kalau kita lihat secara umum Syarat-syaratnya Tadi Disebutkan di khutbah kedua Itu ada Shalawat Oke kita lanjut Ke madhab maliki Dalam madhab maliki Ya Wa nudibah Sana'un alallahi Wa shalatun ala nabi Dan di Sunnahkan Memuji kepada Allah Ya Memuji Allah Dan Membaca shalawat Kepada Nabi Atau kepada Rasulullah Sallallahu alaihi salam Nah nudibah Nah nudibah Disunnahkan Jadi kalau khutbah jubat Membaca shalawat Menurut Madhab maliki Ya Ya Menurut madhab maliki Itu Nudibah Ya Mandub Ya sun Sunnah Ya Kalau madhab syafi'i Beliau Menetapkan Rukun-rukunnya Bahwa Kalau dalam madhab syafi'i Membaca Shalawat Atas Nabi Ya atas Rasulillah Sallallahu alaihi salam Itu Harus di khutbah pertama Dan Di khutbah kedua Dan ya Khutbah pertama harus ada Khutbah kedua Harus Ada Ya Kemudian Kalau kita melihat Madhab hambali Ya Itu Juga Hampir mirip dengan madhab syafi'i Ya Itu Wasolatu ala rasulillah Bilafjish sholat Li anna Kulla ibadatin Iftaqorot ila zikri'illahi ta'ala Iftaqorot ila zikri'i rasulihi Seperti adhan Ya Itu Jadi Kalau kita melihat Dalam madhab Imam Ibn Hanbal Ahmad Ibn Hanbal Ya itu Adanya Wajib Shalawat kepada Rasulullah Karena setiap ibadah Membutuhkan kepada Ingat kepada Allah Ya Ya Dan Ingat kepada Allah Itu Juga Ingat kepada Rasulullah S.A.W. Jadi Masuk Ya Rukunnya disitu Rukunnya ada Membaca Solawat Jadi dari empat Perbandingan tadi Khutbah Jum'at Tanpa Solawat Kita ringkas Ya Menurut Madhab Hanafi Boleh Ya Meskipun nanti Ditambahi Di khutbah kedua Ada Beberapa Lentetan Ya Ta'awud Kemudian Ini 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 Membaca Solawat Ya Jadi itu tadi Sudah kita sebutkan Di khutbah kedua Tapi Seandainya pun Tidak ada Sudah sah Ya Ma'alka rohah Madhab Maliki Itu Sunnah Membaca Solawat Adalah Sunnah Madhab Shafi'i Membaca Solawat Adalah Wajib Madhab Hambali Atau Hanabilah Membaca Solawat Adalah Wajib Jadi Kalau kita Melihat Tidak Membaca Solawat Ketika Khutbah Jumat Ya Ini Boleh Ya Dalam Madhab Hanafi Dan Madhab Maliki Itu Kalau kita Fokus Saja Kepada Solawat Ya Sedangkan Nanti Misalnya Ya Kita Luaskan Itu Perbandingan Akan Macem-macem Apakah Harus Bersuci Ketika Khutbah Jumat Apakah Duduk Boleh Apakah Harus Khotib Itu Imam Apakah Harus Berbahasa Arab Nanti Di video Selanjutnya Tapi kita Fokus Khutbah Jumat Tanpa Solawat Bagaimana Sudah Kita Jawab Ikuti Di video Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pasal